Assalamualaikum, apa kabar teman-teman youtube? Ini adalah Amazbit GTS, smartwatch 1,8 jutaan terbaru dari Amazbit khusus bagi agan yang suka desain simple seperti di Amazbit Bip tapi dengan rasa yang lebih premium Lalu pengalaman apa aja sih setelah saya menggunakannya kurang lebih sekitar 7 harian? Yuk kita mulai Amazbit GTS punya bentuk kotak sama seperti di Bip tapi materialnya lebih solid yaitu bodi atas dari bahan metal dan di bagian belakang dari polimer jam ini terasa ringan banget hanya 24,8 gram aja bodinya juga tipis untuk ukuran smartwatch apalagi dengan strap dari bahan silikon bagus nih elastis dan tahan debu bikin saya serasa sedang gak pake jam nyaman banget dan mudah diganti dengan ukuran strap 20ml lain cocok banget bagi pergelangan tangan kecil saya desain jam ini terlihat sporty tapi untuk kebutuhan fashion kemudian formal dan penunjuk waktu sehari-hari sudah pasti sangat cocok buat yang kerjanya sering ngetik atau coding lama jam ini gak bakal ngeganggu karena enteng banget nih bro Amazbit GTS punya display AMOLED 1,65 inch dengan resolusi 348 x 442 dan kerapatan hingga 341 ppi yang terasa kinclong dan tajam banget kontrasnya nah dijamin juga nih kamu gak bakal kecewa dengan displaynya ini keren banget enak banget dilihat dari sudut pandang manapun baik di dalam ruangan maupun di luar saat olahraga tetap terlihat jelas termasuk layar Corning Gorilla Glass 3 nya yang tingkat ketahanan goresan sudah bagus serta gak bakal ninggalin jejak dari jari berminyak saat dioperasikan apalagi jam ini sudah punya sensor cahaya yang bakal otomatis mengatur tingkat kecerahan sesuai dengan lingkungan kita berada jadi misalnya saat saya lagi olahraga di bawah terik sinar matahari gitu tingkat kecerahannya akan otomatis tinggi sementara jika saya sedang berada di dalam ruangan maka akan turun nah untuk melihat waktu dengan cepat pun saya bisa mengaktifkan fitur lip crease atau mengaktifkan always on display nih yang sudah tersedia 2 varian yaitu ada analog dan juga digital terasa komplit banget Amazbit GTS punya mode pengoperasian touchscreen yang bisa diswipe ke 4 arah yang berbeda terasa responsif banget sekali lagi bentuk icon di menunya ini juga terlihat lebih atraktif jam ini sudah ada 1 tombol multifungsi dimana saya bisa menekannya untuk langsung masuk ke menu olahraga ya atau menekan sekali untuk kembali dan tombol ini pun bisa diatur agar dapat meluncurkan tasking tertentu sesuai dengan kebutuhan agan Amazbit GTS punya sensor jantung dengan teknologi PPG penghitungannya lumayan cukup cepat sih termasuk ada 6 axis acceleration sensor yang digunakan untuk menghitung steps dan hanya akan menghitung jika saya benar-benar berjalan nah kalau dilihat dari errornya sendiri hanya sekitar 3-6 langkah aja it's ok lah kan salah satu fitur baru yang ada di GTS ini adalah sudah tersedianya 2 watch face modular bawaan yang bisa kita ganti dengan statistik atau status baterai dan perakiraan cuaca terserah kita nih jika terasa kurang kita bisa memasang watch face lain melalui aplikasinya yaitu Amazbit nah seperti untuk melihat laporan statistik dari kalori yang terbakar kemudian denyut jantung dan jumlah langkah berjalan atau step tadi dan bisa dilihat dengan cepat dari depannya ini kan Amazbit GTS berjalan dengan OSnya sendiri dan bisa dihubungkan ke HP Android ataupun iOS ini wajib banget saat pertama kali ngidupin artinya jika saya komparasikan dengan jamware OS maka ketinggalan jauh untuk kebutuhan aktivitas saya saat ini tapi tentu nggak adil kalau dikomparasikan langsung harus sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing artinya kalau dari sisi kebutuhan komunikasi jam ini sudah bisa silent dan menolak panggilan telepon kemudian menerima notifikasi karakter yang ditampilkannya ini jelas serta jumlahnya jauh lebih banyak dari Amazbit Bip tapi cuma bisa baca aja nggak bisa membalas langsung dari jam termasuk untuk kebutuhan hiburan Agan juga bisa mengontrol musik dari pergelangan tangan tentunya sangat membantu dalam situasi tertentu tapi jika digunakan saat olahraga HP Agan harus selalu dekat jika ingin musik di HP dapat dikontrol dari jam ini nah di GTS tidak dapat menyimpan musik layaknya seperti di Amazbit Perge yang sudah ada internal storage besar 2GB dan Agan bakal ngerasa terbatasi di GTS ini untuk kebutuhan urusan musik kita lanjut untuk kebutuhan olahraga nih bro jam di harga 1,8 jutaan ini sudah punya paket sensor komplit untuk kebutuhan workout seperti adanya built-in GPS yang bakal merekam rute olahraga tanpa harus terhubung ke HP dan bisa dilihat laporannya secara komplit di dalam aplikasinya nanti pencarian titik lokasi GPS terasa ngebut dan cepet banget nih bro bagus dengan catatan harus di lingkungan terbuka dan kalau bicara soal keakuratan rute sudah bagus juga nih nah smartwatch ini menyediakan total 12 workout yang berbeda termasuk berenang karena memang sudah waterproof 5 ATM nih yang bisa bertahan hingga kedalaman 50 meter gak khawatir kehujanan maupun saat dicuci tangan sudah siap nih bro apalagi bagi Agan yang suka lari di daerah pegunungan atau sering main di daerah pegunungan seperti saya disini sudah tersedia juga ada trail running juga cocok banget nih karena sudah tersedia kompas lalu ada sensor air pressure dan pembaca altitude atau ketinggian nah laporan komplit di aplikasinya pun sudah bisa diintegrasikan ke akun olahraga pihak ketiga yaitu Strava jadi terasa komplit banget nih kan Amazbit GTS punya baterai sebesar 220mAh jangan ditanya berapa hari dia bisa bertahan Amazbit GTS ini bahkan bisa hidup selama 46 hari jika hanya digunakan sebagai penunjuk waktu saja sementara jika penggunaan sehari-hari dengan mengaktifkan semua fitur dan sering diajak olahraga dia bisa bertahan hingga 2 minggu cocok bagi agan yang sering males ngecas nih oke bro jadi apa pengalaman yang saya dapat mengenai Amazbit GTS ini Amazbit GTS merupakan fitness tracker yang diberi beberapa fitur smart di luar kebutuhan olahraga seperti menerima notifikasi mengangkat telepon membuat agenda serta pengingat jika kebutuhan agan hanya sebatas itu untuk olahraga fashion dan menerima notifikasi maka jam ini recommended banget alasannya karena material bagus layar amoled tajam sensor komplit GPS cepat dan baterai yang benar-benar awet tapi jika kebutuhan agan lebih banyak tak sekedar hanya olahraga saja seperti pengen bisa balas pesan langsung di jam kemudian memeriksa email kerjaan lalu membaca dokumen pembayaran NFC kemudian nelpon langsung di jam atau mutar musik langsung di jam sambil terhubung ke TWS ketika olahraga maka smartwatch ini bukan untuk agan sebaiknya tunggu Amazbit Nexo yang mungkin bakal ada hal baru di sana dan secara keseluruhan saya puas banget dengan Amazbit GTS ini dan recommended buat yang sering males ngecas nih link pembelian ada di deskripsi video sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax